Pemirsa Satlantas Polres Kediri mengimbau bagi penggunaan sepeda listrik, khususnya terkait penggunaan helm dan larangan berkendara di jalan raya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas yang meningkat seiring dengan baraknya penggunaan sepeda listrik di Kediri, Jawa Timur. Pemirsa Satlantas Polres Kediri, AKP Jodi Indrawan, melalui kandidkansel Satlantas Polres Kediri, Ibda Henry Dwi Setiawan, pada Jumat 29 November 2024 menjelaskan bahwa larangan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan Permen Hub No. 45 tahun 2020. Informasi selengkapnya akan dilaporkan dengan Isya Ansori, jurnalis Tribun Watanaman. Rekan Isya, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Justina dan Tribuners. Benar sekali, Satlantas Polres Kediri mengimbau pengguna sepeda listrik untuk memakai helm dan tidak berkendara di jalan raya di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu dilakukan sesuai dengan Permen Hub No. 45 tahun 2020, tentang kait dengan sepeda listrik yang hanya diperbolehkan di area terbatas seperti perumahan, area perkantoran, atau tempat wisata yang memiliki jalur khusus untuk pengguna sepeda listrik. Kanit Kamsel Satlantras Polres Kediri, Ibu, menjelaskan bahwasannya larangan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan mengingat sepeda listrik yang saat ini di wilayah Kabupaten Kediri, tengah marak digunakan, dan rata-rata kecepatan yang digunakan bisa sampai maksimal 25 km per jam. Hal itu menurut Polisi juga mengedukasi masyarakat dan saat ini terus berkoordinasi dengan penjual sepeda listrik agar konsumen memahami aturan terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Hal itu ditujukan agar nantinya tidak berpotensi untuk kecelakaan di wilayah Kabupaten Kediri dan Satlantras Polres Kediri juga berkomitmen melakukan pengawasan rutin dan edukasi untuk menciptakan keselamatan di jalan raya. Mungkin itu yang bisa saya laporkan Rekan Yustina kembali ke studio. Terima kasih Rekan Isya Ansori, Jurnalis Tribun Bataraman atas informasi dari Anda. Selamat bertukas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Jadi saya bersama anggota melaksanakan imbauan ke showroom atau toko sepeda listrik mengimbau bahwa untuk yang membeli sepeda listrik untuk penggunaannya jangan di jalan raya. Karena berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2009 menggunakan sepeda listrik di penggerak di jalan raya itu mengibatkan untuk kecelakaan. Sepeda listrik dan sepeda biasa, namanya siapa mbak? Nama saya Nurma Agustina. Nurma Agustina, iya. Tadi kan ada dari Sarfantas Pulas Kediri, apa sih mbak yang ditanyakan tadi? Tentang sepeda listrik sih mbak, tentang imbauan untuk gak dipakai di jalan raya. Memang dipakai yang di tempat-tempat raya. Nah tadi, apa namanya, selan itu berarti untuk informasi kepada yang pembeli atau gimana tadi mbak? Ya, untuk pembelinya diwajibkan nama akhirnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.